rencana balik sih pasti ada Bang karena kayak mana ya seenak-enaknya di luar negeri itu lebih mangga di Gampong oke oke kalau saya punya apa ya kalau kita bilang bukan saya aja sih sebenarnya saya dan suami mungkin punya cita-cita harapan pengennya sih hidup di Gampong bagaimana membesarkan Gampong itu cita-cita sih sebenarnya harapan mimpi sih sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita berjumpa dengan Kak Syera Lestari beliau ini diaspora Aceh yang memang sudah melalang buana di Eropa beliau kita akan bertanya bagaimana sih bisa melalang buana sampai ke Eropa kan orang Aceh kita secara khusus ya pastikan melalang buana ya tingkat bahasa Melayu lah ya Kak Malaysia Kampur ya kan dan juga Thailand di Patani mungkin bisa masih bisa bahasa Melayu jadi kita mau tanya bagaimana sih Kak sampai ke Eropa dan juga sekarang di London kalau nggak salah Kak ya bagaimana benar-benar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kenal semuanya saya Syera Lestari sebelumnya mungkin sebelum sampai ke dalam tahap yang seperti Bang Abang ini Bang apa namanya ya saya juga saya Deddy gak Deddy oh Bang Deddy ya benar saya lupa nih ya jadi seperti yang Bang Deddy bilang gimana sih caranya kok bisa saya bisa sampai kibar cara kok bisa sampai lah ke benua biru benua Eropa gitu ya sebelumnya saya kan di kerja di dosen di ISBAC pernah dengar nggak ISBAC di kota Jantung ya di Jantung nah sebelumnya saya disana di kerja di ISBAC tapi waktu saya apa keterima kerja di ISBAC terus suami saya lulus di apa beasiswa DAD beasiswa dari Jerman pemirsa Jerman tapi itu sebelum nikah sih sebenarnya udah lulus beasiswa itu terus kita nikah terus kemudian saya kerja dan kita nikah kemudian nggak lama nikah suami saya pergi ke Jerman untuk studi ya untuk sekolah S3 di Hamburg di Jerman nah kemudian suami saya berangkat duluan itu jadi saya kerja dulu di ISBAC selama lebih kurang mungkin ada 2 tahun 2 tahun lebih lah pada saat itu gitu kemudian dari situ saya ikut suami mendampingi suami di Hamburg di Jerman jadi ya saya pikir kayaknya Bang Linto sayang punya Jakkula Sidro jadi butuh didampingi karena kita tahu gimana sekolah itu kan berat gitu ya apalagi sekolah di Jerman kan mandiri gitu Bang nggak sama kayak yang di misalnya seperti saya kan tamatan dari isi Solo gitu S2 di situ kan ada S1, S2, S3 nah S3 kan masih ada kayak mata kuliah masih nah SKS lah menang tapi kalau di Jerman kan Hana Bang jadi dia mandiri jadi untuk sekolah yang mandiri itu saya pikir kan sangat berat gitu jadi harus didampingi jadi ya saya sama anak saya pada saat itu Ali namanya 1 tahun 8 bulan akhirnya ya ikut Abang lah ke Jerman yaudah jadi dari Jerman terus kemudian apa saya nggak ada kerja jadi saya menjadi IRT ya ibu rumah tangga jadi istri yang solehah kayak gitu ya jadi apa membantu segala ya semualah apa yang dikerjakan oleh ibu rumah tangga ya mengurusi rumah tangga ya mengurusi anak pergi sekolah apa segala macam dan sampai selesailah di situ tahun 2021 kayaknya itu Abang selesai dan kemudian setahun itu cari-cari cari-cari kerja lagi apa segala macam ya akhirnya dapat di London gitu untuk lanjut postdoc suami saya gitu jadi akhirnya kita pindah lagi ke London gitu jadi karena ikut ikut suami sih sebenarnya iya Kak Syera di Aceh di di dimananya saya gampong saya di lahirnya sebenarnya saya di Lok Semawe tapi urung urung Tuhan di Kruku kalau Lada BTN Glimadan disitulah rumah lahirnya di Lok Semawe nenek Lok Semawe semuanya keluarga besar keluarga besar mama di Lok Semawe tapi keluarga besar bapak dirancung rancung kan tanah tempat tanahnya udah gak ada lagi disitu jadi rumahnya udah gak ada lagi tapi tersebar di Ketamatan Dewantara disitu Kruku keluarga bapak apakah akan menetap terus di London kak apakah ada rencana balik ke Indonesia atau gimana rencana balik sih pasti ada bang karena seenak-enaknya di luar negeri itu lebih manak di kampung bang oke oke malah saya punya apa ya kalau kita bilang bukan saya aja sebenarnya saya dan suami mungkin punya cita-cita harapan pengennya hidup di di gampung bagaimana membesarkan gampung itu cita-cita harapan mimpi sebenarnya cuman kita gak tahu bang kedepannya kayak mana gitu mudah-mudahan kalau kita gak tahu entah disini ada peluang untuk bisa dapat posisi dosen atau peneliti yang tetapkan untuk suami apa segala macam ya kita lihat aja yang penting sekarang jalannya aja tapi mimpi punya mimpi untuk bisa hidup di gampung membesarkan gampung itu bagaimana bekerja sama dengan warga gampung saya punya harapan yang seperti itu cita-cita seperti itu mudah-mudahan pengennya hidupnya di gampung karena seperti kakak katakan ya seenak-enaknya di luar pasti enaknya di gampung sendiri ya apalagi dengan kasanah budaya dan juga makanan ya kuliner yang memang gak bisa kita hindarkan makanya kita berpenyakit kolesterol asam murad itu memang dalangan jadi memang kalau makan udang terlalu banyak agak tal kayak gitu lah kita kan memang antibodi kita juga Kak Syera dari Jerman ke London postdoctoral apakah ada adaptasi tersendiri kak dari Jerman ke London ini kak atau culture shock atau gimana sih kak ya betul itu bang kalau culture rasa kayak terkejut itu mungkin ada kali ya bang waktu pertama kali ke Jerman tapi setelah ke London sih gak ada sih sebenarnya rasa itu udah kebiasa kali ya karena udah biasa di Jerman cuman waktu di Jerman ya pasti ada rasa gitu pasti ada bang karena kan kita di Indonesia tuh biasa dengan susu yang rame ya suara-suara yang rame suara kelakson dan lain-lain bukan ya bukan hanya suara kelakson tapi kayak saya kan dulu kuliah di Medan jadi sabtu saya kan di Medan di Unimet jadi suasana di Medan itu kan rame gitu ya bang kalau di kos kita gitu satu lorong tuh kayaknya ada yang nyanyi ada yang main gitar ada yang merepet mamanya pokoknya ribut lah telinga ini aduh heboh hal kayak gitu kan tapi kan kalau kalau di Jerman saya tuh kagetnya sepi gitu diam gitu banyak banyak ya gak gak ada suara bahkan suara jangkrik pun gak ada gitu jadi itu yang buat kayak kaget gitu ya ampun kok sepi kali gitu tapi kan Jerman negara besar gitu maksudnya yang kita lihat kok tiba-tiba sepi kayak gitu jadi itu yang bikin saya agak-agak takut semuanya kayak oh kenapa gitu ya terus kemudian ya dari segi makanan juga itu kayak ya gak ada gitu mau apa-apa mau apa-apa tanya apa yang magun kero bang jadi aduh hawa beli mie aceh misalnya di di langganan kedema dia apa-apa kan gak bisa gitu ya gak bisa beli karena jauh jadi harus buat sendiri kayak gitu jadi itu aduh shock betul-betul aduh harus masak harus belajar masak gitu jadi ya ya itulah bang dua itu sih sebenarnya terus kemudian apalagi ya mungkin suhu kali ya bang musim karena empat musim itu ya jadi jadi kalau bisa kita bilang musim panasnya tuh sebentar gitu lebih banyak kita ngerasain musim dingin jadi si baru tak simpan jaket abenya gak lama kayak tetap debit long kayak harus kita pakai lagi gitu jadi itu sih yang bikin apa ya shock gitu ya ngeenaknya di Jerman banyak orang Aceh juga yang mendapat ya dulu mendapat suaka ya waktu konflik Aceh apakah kakak ada berjumpa atau molit bersama atau ada tanduri bersama gitu kak kalau betul yang kayak abang bilang abang Deddy bilang kalau di Jerman memang banyak orang Aceh tapi yang banyak saya jumpai itu mahasiswa-mahsiswa Aceh yang kuliah di Jerman ya seperti mereka tuh kebanyakan sih dapat beasiswa dari DAD tapi DAD Jerman beasiswa DAD Jerman di Aceh itu udah kolaborasi sama pemerintah Aceh bang jadi banyak jadi banyak lah anak Aceh di sana jadi mereka ada namanya itu Iman ya ikatan mahasiswa Aceh Jerman jadi mereka sering sering waktu itu kayak duk pakat jadi setiap tahun sekali mereka pilih ketuanya siapa terus kemudian buka puasa lebaran bersama kayak gitu cuman karena pas saya datang itu gak lama pas mereka mau buat duk pakat mau ajak saya untuk latihan kak bisa ngajarin kita latihan nari apa segala macam tapi gak jadi karena udah pandemi iya udah corona terus coronanya jadi gak jadi ketemu jadi ya batal itu tadi ya ketemu sih ada juga orang-orang Aceh yang udah lama di Hamburg itu kayak ada satu orang itu Mami Aminah yang saya kenal beliau orang Loks Mawangnya juga nah jadi udah lama sih beliau udah mungkin empat puluhan tahun udah hidup di Hamburg jadi begitu siap nikah beliau langsung dua minggu setelah nikah kalau gak salah ceritanya langsung pindah ke Jerman iya seperti kita ketahui memang swaka politik memang banyak ke Eropa ya selain ke Amerika ke Eropa Sweden Jerman Norwegia dan juga beberapa negara itu memang tempat swaka politik dulunya apakah terobati dengan kangennya dengan berjumpa dengan orang Aceh kayak gitu Kak terobati sih terobati Bang jit tak marik bahasa Aceh ya oh iya jit marik bahasa Aceh hampirnya pernah si tagun kuah jadi buka bersama masak kuah pelik lontang kuah pelik cuma masalah sih hanang ke asin masin jadi ya terobati sih Bang terus cuma waktu itu pengennya mie Aceh sih gak bisa buat pada saat itu jadi berapa kali sempat buat mie Aceh terus gagal akhirnya yang pas pandemi gak bisa kemana-mana disitu pula kita rindu kita gak bisa pulang kita aduh watak mie Aceh lagi salju lagi turun akhirnya saya memberanikan diri buat jadi pas jadi itu kawan-kawan sampai aduh Sarah buka PO jadi jadi jual mie Aceh pada saat itu pas pandemi itu jadi terima kasih Terima kasih.